selamat menikmati video yang dulu sepertinya masih susah dibahami sekarang kami mencoba membuat video rumus tangga putar video yang kemarin pegangannya kan ada di tangan kiri dan yang ini pegangannya ada di tangan kanan seperti biasa rumusnya satu lingkaran dibagi menjadi 12 bagian banyak cara-cara rumus tangga putar ada yang satu lingkaran dibagi 14 satu lingkaran dibagi 16 kalau saya yang biasa saya pakai satu lingkaran dibagi menjadi 12 bagian dan dari dulu rumus ini belum pernah keliru tengah-tengah ini kita ibaratkan nanti pipa tiangnya pipa tiangnya besarnya 4 inci ini pegangannya ada di tangan kanan dari bawah dari bawah ke atas pegangannya ada di tangan ini menyesuaikan lokasi dan permintaan yang pesan permintaan yang punya rumah dan menyesuaikan lokasi itu nanti nomor 1 anak tangga yang pertama dari bawah seperti biasa terima kasih yang sudah like share dan subscribe dan yang sudah bantu channel impar kebang di youtube saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga kita semua selalu diberi rezeki yang berlimpah dan sehat selalu subscribe itu gratis dan gak ada ruginya serta aktifkan nada notifikasinya biar tahu video yang kami upload berikutnya nomor 12 itu diibaratkan lantai bawah lantai bawah betonnya dimohon kritik dan saran ditulis di kolom komentar untuk kami jadikan masukkan di video kami berikutnya tinggi lokasi lantai bawah sampai lantai atas 3,75 meter sesuai lokasi dan permintaan tuan rumah nanti pintu keluarnya atas ada di sini ini nanti saya gambarnya pintu keluar yang atas jadi masuk dari nomor 1 terus keluarnya di sini kalau kita ambil sudut siku-sikunya sekitar nomor 5 itu nanti terminalnya 4 4 anak tangga terakhir 5 terminal kita kasih nomor setelah kita kasih nomor nanti ketemu jumlah anak tangganya ini kan nah ini 17 17 terminal nomor 5 terminal berarti anak tangganya 16 plus 17 plus 17 itu terminal coba sekarang dibagi 3,75 kita bagi 17 ketemunya berapa kalau ketemunya diantara 20 sampai 25 1 meter berarti jarak antara anak tangga 1 ke anak tangga 2 itu sudah ideal coba kita bagi ketemunya nah ketemunya 2,05 itu berarti sudah ideal kita bisa memakai jumlah anak tangga 16 17 terminal menurut kami jarak anak tangga menurut kami jarak anak tangga itu yang ideal antara 20 sampai 25 kalau 25 lebih nanti melangkahnya kejauhan jadi kalau orang tua agak agak susah kalau 20 cm kebawah itu ibarat orang jalan itu gak nyampe-nyampe cuma sedikit-sedikit terlalu lama itu ya standarnya antara 25 sampai 20 kita bisa naik turun tangga dengan lari atau berjalan kita coba gambar tiangnya dan dan kita kasih tanda per anak tangganya ini nanti bawah sendiri lantai kita terus setelah rantai naik anak tangganya 123 sampai 17 jarak anak tangganya 22,05 cm ini nanti terminalnya ini kita kita gambar kita garis seumpama ini temboknya garis ibarat tembok tembok lokasi di tangga putarnya berada di pojok ini nanti lokasi tangga putarnya di pojok dinding tembok dan sekarang ini malnya malnya ini sudah ada di video kami sebelumnya yang paling ujung saya buat 8,5 cm kenapa 8,5 cm karena menyesuaikan tiangnya tiangnya akan 4 inci 4 inci kalau tidak salah kurang lebih 10 cm jadi kan kalau 8,5 cm nantikan pas tidak kebesaran dan tidak kekecilan kalau ditempelkan ke pipa tiangnya terus yang pinggir ini yang pinggir kan 54 cm ya kurang lebih segitulah 54 cm lebih dikit ini kan menyesuaikan plat nanti plat 1 lembar itu bisa 1 unit tangga putar kalau kita buat lebih 60 cm atau sampai 70 cm nanti kan bisa plat 1 lembar bisa kurang nanti untuk tangga putarnya kalau yang samping apa yang ujung luar 32 cm nanti bila ingin tangga putarnya ukuran misalnya nanti kan diameternya 120 cm jadi kan 54 cm tambah 10 cm tambah sebelahnya lagi 54 cm jadi kan kurang lebih kan sudah 120 cm mal saya ini kan untuk tangga putar yang diameternya kurang lebih 120 cm misal kita ingin diameter yang 130 cm 140 cm 150 cm tinggal kita memanjakan malnya saja ini kan malnya 54 cm jadi kita panjangkan sesuai diameter yang kita inginkan atau yang yang pesan tangga putar inginkan susah dipahami ya tolong ditulis di kolom komentar untuk kami jadikan masukan di video kami berikutnya sekian dulu video tentang rumus tangga putar dari kami sampai ketemu di video video kami berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati